Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Yang saya banggakan, teman-teman media, sudah lama kita enggak ketemu, mudah-mudahan terus sehat selalu. Dan saya senantiasa mendoakan kami keluarga besar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi senantiasa berdoa. Mudah-mudahan teman-teman media senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kehidupan yang bahagia. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menginformasikan terkait setelah kita telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 15 September dengan nomor keputusan atau Permendesa nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021. Jadi, di bulan September, paling lama Oktober, Kementerian Desa harus sudah mengeluarkan peraturan Menteri Desa terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun berikutnya. Nah, Alhamdulillah pada saat ini di bulan September, pertengahan September, Kementerian Desa sudah mengeluarkan dan sudah diundangkan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13 tahun 2020 diundangkan tanggal 15 September tahun 2020. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa diawali atau dilatar belakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan, TPB, SDGs, jadi pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan, karena ini sifatnya nasional maka dikasih nasional, kata nasional, kalau globalnya SDGs. SDGs ini memiliki perjalanan yang cukup panjang sejak tahun 1970 yang diawali dengan MDGs, Millennium Sustainable Development Goals, Millennium Development Goals, MDGs, kemudian berubah menjadi SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Mencakup seluruh pertemuan tingkat tinggi pembangunan PBB, misalnya di Rio de Janeiro, yang menghasilkan Declaration of Environment and Development with Summit on Sustainable Development, sampai pada pertemuan yang digagas yang terakhir, yaitu Third United Nations with Conference Risk Reduction, Jadi sampai padahal yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan sosial, pembangunan berkelanjutan bidang lingkungan, pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, dan lain-lain. Dan agenda PBB untuk pembangunan berkelanjutan itu target capaiannya di tahun 2030. Nah, terus SDGs Global dilaksanakan di Indonesia dengan dipayungi perpres nomor 59 tahun 2017, tentang pelaksanaan pencapaian tujuan bangunan nasional berkelanjutan atau SDGs di Indonesia. Karena Indonesia adalah anggota PBB, kemudian Indonesia juga berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs, dan Indonesia berkomitmen melaksanakan adjesis dalam RPJMN dan RPJMN, dari jangka panjang nasional dan jangka menengah nasional. Nah, itu tertuang di dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Nah, rekan-rekan sekalian, fakta yang kita hadapi hari ini adalah terkait dengan pencapaian SDGs Indonesia, di mana tahun 2016 SDGs di Indonesia ranking atau capaiannya 54,4 persen, kemudian naik cukup signifikan tahun 2017 62,9 persen. Sayangnya 2018 turun dikit 62,8 persen capaiannya, 2019 naik lagi 64,2 persen, dan tahun 2020 naik lagi 65,3 persen. Artinya ada kenaikan meskipun tidak cukup signifikan. Namun ketika dilihat dari ranking dunia, tahun 2016 SDGs Indonesia mencapai menempati posisi ranking 98. Sedangkan 2019 terendah rankingnya 102 dunia. Nah, 2020 naik sedikit 101 dunia. Nah, inilah yang kemudian kita harus berupaya maksimal agar SDGs Indonesia ranking dunianya capaiannya meningkat dan ranking dunianya juga mengalami kenaikan. Nah, itulah kemudian kita pada saat dipanggil Pak Presiden tanggal 22 Oktober, waktu dikasih amanat untuk mengemban sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada dua hal penting yang dipesankan oleh Pak Presiden pada waktu itu. Yang pertama, dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah. Waktu itu Pak Presiden mensinyalir bahwa dana desa masih belum sepenuhnya dirasakan oleh warga desa, utamanya golongan terbawah belum banyak yang merasakan kehadiran dana desa. Nah, tugas saya sebagai Menteri Desa adalah mengupayakan agar amanat Pak Presiden di mana dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah, ini bisa mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua, dampak pembangunan desa juga harus dirasakan. Jadi bukan hanya keberadaan dana desa yang dirasakan kehadirannya, tapi juga impact dari penggunaan dana desa untuk membangun di desa juga dirasakan hasilnya, dan oleh karena itu pembangunan di desa harus lebih terfokus. Nah, ini pesan Pak Presiden, kalau disimpelkan itu no one left behind. Jadi dengan SDGs ini kita ingin tidak ada satu orang pun yang tertinggal terkait dengan proses pembangunan dan merasakan dampak dari hasil-hasil pembangunan. Nah, itulah makanya kemudian kita lihat bagaimana dampak SDGs untuk pencapaian melalui pintu desa. Nah, kalau kita lihat dari kondisi ini, di mana aksi SDGs desa ternyata kontribusinya cukup signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan, atau bahasa sederhana adalah SDGs nasional. Dari angka 74 persen itu kita peroleh dari, pertama, aspek kewilayahan, 90 persen wilayah Indonesia adalah wilayah desa, sesuai dengan data di Kementerian Dalam Negeri tahun 2019. 11 dari 17 SDGs atau tujuan pembangunan nasional berkelanjutan itu berkaitan erat dengan kewilayahan desa. Nah, aksi menuju tercapainya 12 SDGs. Kenapa saya katakan 12 SDGs, sementara di atas itu 11? Karena kita nambahin, nambahin satu SDGs. Jadi SDGs global itu 17, kemudian SDGs nasional dengan purpose 59-2017 sama 17, tapi nanti di SDGs desa saya tambahin satu SDGs menjadi 18. Nah, 12 dari 18 SDGs desa itu berkontribusi 90 persen karena itu menyangkut kewilayahan, yaitu SDGs nomor 7 sampai dengan SDGs nomor 17 itu 7-18, kemudian pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan 7-17. Itu kalau desa 7-18, kalau nasional 7-17 itu aspek kewilayahan. Sementara 90 persen wilayah Indonesia adalah wilayah desa. Kemudian yang kedua, kalau diledar aspek kewargaan, 43 persen penduduk Indonesia ada di desa. Nah, kalau 6 SDGs desa, kita gerap berarti berkontribusi 43 persen pada pembangunan, tujuan bangunan nasional berkelanjutan, yaitu SDGs nomor 1 sampai 6. Jadi gampangannya begini, kalau SDGs 7-18 kita genjot di desa, maka 90 persen wilayah Indonesia adalah wilayah desa, kontribusinya 91 persen. Sedangkan kewargaan 6 SDGs itu menyasar pada 43 persen penduduk Indonesia, karena 43 persen penduduk Indonesia ada di desa. Nah, kalau kemudian dihitung satuannya, kemudian diambil rata-ratanya ketemu 74 persen pencapaian tujuan bangunan nasional berkelanjutan bisa dijangkau melalui percapainya SDGs desa. Jadi bahasa yang sederhana seperti itu. Nah, selanjutnya dari berangkat dari kenyataan itu, maka kita susunlah yang disebut dengan SDGs desa, yaitu upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui perwujudan. Nah, jadi SDGs desa adalah upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui perwujudan. Satu, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Dua, desa ekonomi tumbuh merata. Tiga, desa peduli kesehatan. Empat, desa peduli lingkungan. Lima, desa peduli pendidikan. Enam, desa ramah perempuan. Tujuh, desa berjejaring. Dan delapan, desa terhadap tanggap budaya. Nah, jadi ada delapan tipologi desa yang kita ingin raih untuk mencapai totalitas delapan belas SDGs desa. Jadi, satu, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Kalau desa kita sudah bebas dari kemiskinan dan kelaparan, ini menjadi satu tipologi desa yang kita ingin kita raih. Yang kemudian totalitas delapan tipologi terpenuhi, maka berarti delapan belas SDGs desa telah tercapai. Dan itu sama dengan berkontribusi 74 persen capaian SDGs nasional. Nah, output yang kita harapkan dari pendekatan dengan menggunakan SDGs desa adalah, satu, persentase-persentase capaian atas delapan belas tujuan SDGs desa. Nanti tiap-tiap desa akan kita lihat capaiannya dari delapan belas SDGs desa. Yang kemudian kalau di kluster lagi, dinaikkan lagi klusternya, dari satuan SDGs menjadi delapan tipe desa berdasarkan SDGs desa juga. Kemudian yang ketiga, kita akan juga temukan leveling indeks desa dalam kategori sangat tinggi atau A, kemudian tinggi B, sedang C, rendah D, dan sangat rendah E dalam perspektif SDGs kuantitatifnya, yang kalau kita kualitatifkan nanti akan juga muncul secara kualitatif menjadi tertinggal, berkembang, dan mandiri. Jadi ujung-ujungnya juga akan ketemu ke sana, tapi kita tunjukkan kuantitatifnya dulu. Kita cek kuantitatifnya dulu berdasarkan pada delapan belas SDGs desa. Sehingga kalau kuantitatifnya menjadi A, B, C, D, dan E, kalau kualitatifnya kita kluster menjadi tiga, yaitu tertinggal, berkembang, dan mandiri. Nah, dari situ kita akan bisa melihat situasi dan kondisi setiap desa. Kita dapat melihat masing-masing desa itu, misalnya kepala desa bisa mengetahui detail desanya sendiri, by name, by address, apa yang terjadi, dan situasi yang ada di desanya. Nah, kemudian kita juga bisa merekomendasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan merujuk kepada data SDGs yang, dan diarahkan untuk mencapai SDGs tingkat kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi. Dengan demikian, maka kita akan mencapai target adanya arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual. Ini yang selalu saya katakan, selama ini pembangunan desa dengan menggunakan dana desa belum sepenuhnya berbasis kondisi faktual. Belum sepenuhnya berdasarkan pada kebutuhan, tapi masih juga didasarkan pada keinginan elit. Itulah yang kemudian disinyalir oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan desa dengan menggunakan dana desa masih dirasakan oleh sebagian kelompok elit. Kemudian dari target itu, yang kedua, di samping adanya arah perencanaan pembangunan, dan juga intervensi Kementerian Lembaga Pemda baik Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten serta swasta dalam mendukung pembangunan desa itu akan sangat mudah menempatkannya. Karena apa? Petanya jelas. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi percepatan dan ketepatan di dalam melakukan intervensi. Misalnya sekarang, intervensi dari Kementerian Kesehatan terkait dengan stunting. Itu akan detil sekali karena kita akan sajikan data per desa. Intervensi dari PUPR misalnya, mau membangun jalan poros desa. Karena kita inginkan jalan poros desa itu jangan ditangani oleh Kabupaten, Kota, Provinsi, bahkan PUPR. Jangan ditangani oleh desa. Kalau yang ditangani desa cukup jalan antar desa, antar desa itu dua desa. Kalau lebih dari dua desa, seyugianya ditangani pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten maupun pemerintah pusat. Nah, dengan demikian maka akan tercapainya tujuan bangunan nasional berkelanjutan secara nasional yang kontribusinya kurang lebih 74 persen tadi. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Lalu SDGs desa itu dari global, nasional kita tarik ke desa, diksi-diksinya juga kita lendingkan ke desa, maka SDGs nomor satu, SDGs nomor satu namanya desa tanpa kemiskinan. SDGs desa nomor dua, desa tanpa kelaparan. SDGs desa ketiga, desa sehat dan sejahtera. Nomor empat, pendidikan desa berkualitas. Nomor lima, keterlibatan perempuan desa. Nomor enam, desa layak air bersih dan sanitasi. Ini semua itu ngambil dari konsep SDGs global, kemudian ditarik ke SDGs nasional, dan kita lendingkan ke SDGs desa. Tujuh, desa berenergi bersih dan terbarukan. Delapan, pertumbuhan ekonomi desa merata. Jadi bukan hanya pertumbuhannya saja yang kita pikirkan, tapi sekaligus pemerataannya. Sembilan, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Sepuluh, desa tanpa kesenjangan. Ini anu mengurangi jini rasio. Sebelas, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Dua belas, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Tiga belas, desa tanggap perubahan iklim. Empat belas, desa peduli lingkungan laut. Lima belas, desa peduli lingkungan darat. Enam belas, desa damai berkeadilan. Tujuh belas, kemitraan untuk pembangunan desa. Nah, tambahannya adalah SDC ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Rekan-rekan sekalian, ini kita munculkan karena dari telah kita secara mendalam, kita belum menemukan adanya penghargaan atau firmasi apresiasi terhadap kearifan lokal. Sementara saya selama ini selalu ngomong di mana-mana, jangan sekali-kali merancang pembangunan desa lepas dari akar budaya, keluar dari adat istiadat desa. Oleh karena itu, maka saya tambahkan SDC ke-18, budaya desa adaptif. Juga di dalam 17 SDC itu, tidak satu pun memberikan ruang untuk urusan religiusitas. Nah, makanya kita tambahkan sementara Indonesia dikenal sebagai bangsa yang tingkat religiusitasnya tinggi. Pancasila, sila kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah makanya saya tambahkan SDC ke-8 di dalamnya kita juga menyinggung urusan religiusitas dalam indikatornya. Sehingga SDC ke-8 bicara tentang kelembagaan desa. Karena lembaga desa kita juga luar biasa banyaknya. Lembaga adat juga menjadi lembaga desa. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat dalam bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi, itu akhirnya juga menjadi sebuah kelembagaan desa. Misalnya kelompok pengajian, kelompok kajian keagamaan, dan lain-lain. Itu juga kelembagaan desa. Nah, itulah makanya. Dan itu tidak kita temukan di 17 SDC, makanya kita tambahkan SDC yang ke-18. Nah, rekan-rekan media yang saya banggakan. Lalu bagaimana untuk 2021? Nah, untuk 2021 pencapaian SDC kita arahkan untuk pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Jadi ini fokus 2021. Jadi kalau nanti total itu adalah SDC global yang diambil secara nasional, kemudian kita tarik ke SDC desa, tetapi untuk 2021 dan nanti bertahap 2022-2023, itu tidak keluar dari SDC 18 SDC situ. Nah, untuk 2021, 2021 fokusnya adalah pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Isinya pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDES atau BUMDESMA, atau sama dengan capaian untuk mencapai SDC desa nomor 8. Yang kedua, penyediaan listrik desa. Sebagaimana kita maklumi bahwa masih ada sekitar 3.000 desa yang belum lari listrik. Nah, program nasional, pemulihan ekonomi nasional terkait dengan elektrifikasi, antara lain adalah penyediaan listrik desa. Itu masuk SDC nomor 7. Kemudian yang ketiga, pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola oleh BUMDES dan BUMDESMA. Itu masuk pada SDC nomor 12. Yang kedua, yaitu program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Yang pertama, pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, program prioritas nasional. Tapi tetap kita sesuaikan dengan kewenangan desa. Pertama, isinya adalah pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi SDC desa nomor 17. Sebagai mana kita maklumi, ada kurang lebih 11.000 desa yang belum tersalur jaringan internet. Nah, makanya di program prioritas nomor 2 ini, kita masukkan di item satu, pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, pengembangan desa wisata. Ini juga menjadi program prioritas nasional. Itu SDC desa nomor 8. Dan hari ini semakin banyak desa wisata yang dikembangkan. Tiga, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa. Ini SDC desa nomor 2, desa tanpa kelaparan. Empat, desa inklusif. Ini meliputi SDC 15, 65, 6, 16, dan 18. Lima itu keterlibatan perempuan desa. Enam belas itu desa damai berkeadilan. Lapan belas itu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Jadi ini prioritas dana desa untuk 2021. Nah, kalau kita rinci satu persatu, ini sebagai contoh saja. Misalnya, untuk desa tanpa kemiskinan, apa indikatornya? Pertama, tingkat kemiskinan desa mencapai 0 persen. Jadi, dikatakan desa tanpa kemiskinan kalau tidak ada lagi kemiskinan di desa itu. Dua, prosentase warga desa peserta SJSN bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan mencapai 100 persen. Yang ketiga, untuk menjawab nomor satu, keluarga miskin menerima bantuan sosial mencapai 100 persen. Ini juga menjawab nomor satu. Kenapa saya katakan menjawab nomor satu? Ada orang yang akan membantah. Mana mungkin desa tanpa kemiskinan? Karena kemiskinan tidak akan pernah hilang. Nah, saya jawab mungkin. Karena apa? Karena ada nomor tiga, yaitu keluarga miskin menerima bantuan sosial mencapai 100 persen. Artinya, meskipun di desa itu masih ada warga miskin, namun pemerintah sudah menyelesaikan dengan jaring pengaman sosial. Maka semua, kalau semuanya sudah menerima bantuan sosial, maka sama dengan kemiskinan di desa itu 0. Kemudian nomor empat, keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100 persen. Ini juga tidak lepas dari nomor dua, jadi sangat mungkin. Kemudian yang kelima, keluarga miskin korban bencana yang ditangani sudah mencapai 100 persen. Ini sudah sangat rukur sekali. Nah, ini contoh, indikator protes penggunaan dana desa, nomor satu desa tanpa kemiskinan. Nah, nanti skornya akan muncul ketika di situ kemiskinannya masih sekian persen. Nah, dia pasti akan skornya muncul dengan model sistem artificial intelligence, akan dikelola sejimikan rupa alogaritmanya, maka akan muncul skor-skor yang kuantitatif tadi, yang kemudian akan menghasilkan A, klaser A, B, C, D, dan E, yang kemudian kalau dikualitatifkan akan menghasilkan desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Kemudian yang kedua, desa tanpa kelaparan. Indikatornya, prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0 persen. Nomor dua, prevalensi bayi mendapat AC eksklusif mencapai 100 persen. Tiga, ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, itu untuk indikator desa tanpa kelaparan. Lanjut, ini yang saya utarakan yang terkait dengan target capaian di 2021 saja, tidak 18 SDGs tadi. Ini yang ketiga, desa sehat dan sejahtera. Apa indikatornya? BPJS kesehatan mencapai 100 persen penduduk. Unmeet need pelayanan kesehatan mencapai 0 persen. Dan seterusnya, total fertility rate TFR di bawah 1,5. Dan seterusnya ada 15 indikator. Lanjut, kemudian desa, keterlibatan perempuan desa. Ini kemarin sudah kita buktikan bahwa BLT Dana Desa meng-cover, ternyata alhamdulillah meng-cover perempuan kepala keluarga. Sampai hampir 2,5 juta keluarga penerima manfaat adalah PK, penerima perempuan kepala keluarga. Nah, indikatornya misalnya, SKKDES yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30 persen. Ini kaitannya regulasi. Sampai pada presentasi jumlah perempuan di BPD, keterlibatan perempuan di MUSDES, dan seterusnya. Dan seterusnya ada 10 indikator. Ini termasuk indikator keterlibatan perempuan desa. Kemudian SDGs nomor 7, untuk indikator proses penggunaan dana desa 2021. SDGs nomor 7, desa berenergi bersih dan terbarukan. Indikatornya apa? Keluarga pengguna listrik mencapai 100 persen dengan konsumsi lebih dari 1.200 kWh per kapita. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100 persen. Pengguna bauran atau campuran energi terbarukan mencapai 60 persen. Ini ada ukurannya semua sesuai dengan standar yang sudah ada. Kemudian pertumbuhan ekonomi desa merata. PDB rata-rata di atas 30 juta. Pekerja sektor formal minimal 51 persen dan seterusnya. Sampai wisatawan meningkat dan kontribusi wisata mencapai 8 persen PDB desa. PKTD juga termasuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Nah, kemudian SDGs nomor 12 yang juga menjadi bagian prioritas di 2021, konsumsi dan produksi desa resadar lingkungan. Indikatornya tersedia peraturan desa atau SKKDES tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga. Dua, tersedia unit pengolah sampah. SDGs ke-16, ukurannya kriminalitas, perkelaihan, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0 persen. Ini sudah banyak desa-desa kita seperti itu. Misalnya kemarin yang saya datangi di Guruntalo, ada namanya desa Banu Raja. Banu Raja itu singkatan dari Bali, Banu Raja, Bali, Nusa Tenggara, Rho itu Guruntalo, kemudian Jawa. Jadi Bali, Nusa Tenggara, Guruntalo, Jawa, jadi satu kelompok, satu desa, kerukun banget, agamanya berbeda, asal-usulnya berbeda. Sekarang tidak ada lagi Jawa, tidak ada lagi Bali di situ, tidak ada lagi Nusa Tenggara, tidak ada lagi Guruntalo, yang ada adalah warga desa Banu Raja. Itu bagus sekali kemarin. Nah itu contoh bahwa selama sekian puluh tahun tidak ada kriminalitas apa-apa. Yang kedua, terselenggaranya gotong-royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan, itu termasuk Banu Raja kemarin juga masuk. Pekerja anak mencapai 0 persen, nah ini bagus sekali untuk desa damai berkeadilan, sampai adanya dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari dan seluruh pengaduan informasi ditangani. Ini banyak sekali indikatornya. Nah itu desa damai berkeadilan. Kemudian indikator untuk SGC ke-17, yang juga merupakan prioritas di 2021, kemitraan untuk pembangunan desa. Ini sangat penting sekali, karena desa tidak mungkin berdiri sendiri, maka harus ada kemitraan. Indikatornya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDP desa di atas 12 persen per tahun. Terdapat kerjasama desa dengan desa lain, pihak ketika, dan lembaga internasional. Jaringan internet yang dirasakan oleh warga, komoditas desa yang diekspor meningkat, dan seterusnya, sampai tersedia data SDG setiap tahunnya. Kemudian yang ke-18, nah ini yang tambahan hasil ijitihat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk SDG SESA, saya sebut Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Indikatornya kegiatan tolong-menolong yang didasarkan pada ajaran agama. Dua, tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa. Tiga, terdapat kegiatan santunan atau pemeliharaan nani hatim dan orang miskin. Empat, SUTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan musdes minimal empat kali setahun. Tersedia dokumen RPJM-DES, RKP-DES, APB-DES. Tersedia peta batas desa yang telah ditapkan oleh Bupati Wali Kota. BUMDES atau BUMDESMA terakreditasi minimal B. Budaya yang dilestarikan mencapai 100 persen lembaga adat aktif. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar kelembagaan-kelembagaan budaya yang desa yang bagus itu dipertahankan. Jangan ditinggal sama sekali. Jangan setiap ada masalah langsung dibawa ke ranah hukum. Itu tidak menghargai kelembagaan desa. Kita mengajak nanti kalau bisa lebih dari 50 persen penyelesaian masalah sosial yang sifatnya kecil-kecil, selesaikan saja di desa, enggak harus dibawa ke ranah hukum. Aset desa meningkat, lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes lebih dari 30 persen. Nah, rekan-rekan sekalian itulah kira-kira gambarannya prioritas penggunaan dana desa di 2021 peruntukannya untuk seperti itu tadi. Tiga klaster besar yang dirinci menjadi 10 SDGs, bertumbuh pada 10 SDGs. Kemudian bagaimana mekanisme penggunaan dana desa 2021? Yang pertama, tentu padat karya tunai desa. Ini mutlak adanya, karena ini akan meningkatkan daya beli, akan meng-cover keluarga miskin, kelompok marginal, dan kelompok penganggur. Yang kedua, dana desa harus dikelola dengan cara swaklola, tidak boleh diborongkan. Semua dikerjakan dengan cara swaklola. Kemudian yang ketiga, dana desa digunakan untuk pembiayaan permodalan BUMDES atau BUMDESMA. Nah, itulah kira-kira prioritas penggunaan dana desa 2021 sesuai dengan permendesa nomor 13 tahun 2020. Mohon maaf, agak panjang, karena memang ini keputusan yang sangat strategis. Kemudian tidak lupa, saya laporkan juga kepada teman-teman media, penggunaan dana desa per 20 September 2020. Paku dana desa 71 triliun, yang sudah masuk RKDES 51 triliun, penggunaan dana desa selain untuk BLT, yaitu tanggap COVID-19 3 triliun, PKTD 5,3 triliun, dan penggunaan infrastruktur lainnya 3,1 triliun, total 26,6 triliun. Kemudian dana desa untuk BLT sampai Desember 28 nantinya, sehingga total dana desa yang telah dan akan digunakan, Jadi sampai Desember nanti, itu RKD 40 triliun. Dari 71 triliun yang akan digunakan dan sudah digunakan, akan digunakan untuk BLT, sudah digunakan itu untuk PKTD, dan tanggap COVID-19 atau desa aman COVID-19, itu RKD 40, Triliun masih di rekening kas umum negara. Nah, RKD 31 triliun ini kita sudah mengeluarkan surat agar digunakan untuk padat karya tunai desa, sehingga produktivitas desa terjamin, berjalan, kemudian penyerapan tenaga kerja masuk, peningkatan daya beli juga bisa naik. Nah, kalau sisa dana desa yang RKD 31 triliun tadi, kita gunakan untuk PKTD sampai dengan Desember 2020, maka di pengangguran di desa yang jumlahnya 2.183.000 akan terserap kurang lebih 1.713.096 orang, atau 78 persen pengangguran desa-desa di Indonesia akan terserap dengan upah 1 juta per kegiatan PKTD. Jadi itu, jadi kalau RKD 31 triliun itu digunakan untuk PKTD, maka akan menyerap 1.713.096 orang. Dan itu setara dengan 78 persen dari dua pengangguran, berapa tadi? Pengangguran di desa, 17 juta. 17 juta hari orang kerja, 130.959, itu nilai yang 55 persennya. Jadi kita memang harapkan PKTD itu 55 persennya untuk upah. Kenapa 55 persen untuk upah? Karena PKTD itu tidak mensyaratkan skill. Otomatis tidak ada pekerjaan yang membutuhkan kecermatan dalam infrastruktur, penghitungan infrastruktur. Dan dengan demikian, maka tidak banyak bahan yang dibutuhkan. Makanya kita minta 55 persen supaya lebih banyak menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli. Misalnya, kalau membangun misalnya untuk pengerasan jalan desa, itu kalau PKTD jelas bahannya tidak banyak, tapi tenaga kerjanya yang harus banyak. Nah, itu rekan-rekan yang saya banggakan, kondisi penggunaan dana desa sampai dengan Desember 2020. Sedangkan untuk khusus BLT, sampai dengan 20 September, itu sudah tersarul Rp15 triliun, Rp95.823.086.512. Sedangkan kepala keluarga penerima BLT, petaninya 88 persen, ini sudah, kalau ini sudah baku, karena sudah selesai gelombang pertama, berarti sudah seperti itu komposisinya. Dan perempuan kepala keluarga dari 7.970.652 KPM, itu ada 2.470.000 KPM adalah kepala keluarga, perempuan kepala keluarga. Nah, satu hal yang juga tidak kalah pentingnya, kalau sampai Desember nanti, maka ada 1.119 desa atau 192.691 KPM yang di-cover oleh Bansos Tunai Desa, eh Bansos Tunai, Bantuan Sosial Tunai, BST Kemensos. Kenapa? Karena dana desanya sudah habis. Kenapa dana desanya habis, tidak bisa sampai Desember? Karena dana desanya cair lebih awal, sebelum ada COVID-19 sudah cair, sehingga digunakan, sudah digunakan lebih dulu untuk BKTB, untuk infrastruktur, dan lain-lain. Nah, ketika termasuk untuk COVID-19, penanganan COVID-19, nah ketika kebijakan BLT dana desa keluar, nah dihitung-hitung dan seterusnya sesuai data yang kita miliki, itu ada yang tidak mencapai Desember, ada yang hanya sampai November, ada yang hanya sampai Oktober, jadi ada yang dua bulan, ada yang tiga bulan, bahkan mungkin ada yang empat bulan. Nah, dari data yang kita miliki, itu jumlahnya 1.119 desa, atau 192.691 KPM, atau anggaran yang dibutuhkan Rp146,1 miliar. Ini sudah kita serahkan kepada Kementerian Sosial, hasil pembicaraan kesepakatan kita dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial. Sehingga nanti data by name, by address, dipegang oleh Kementerian Sosial. Ini selaras dengan yang selalu saya sampaikan, bahwa posisi Kementerian Desa dalam kaitannya dengan BLT dana desa, ini adalah posisi sementara, karena kondisinya memang mendadak dan ekstraordinari. Tentu kita berharap ke depan, seluruh urusan jaring pengaman sosial, tetap ditangani seluruhnya oleh Kementerian Sosial. Sehingga dana desa yang Rp72 triliun di tahun 2021 itu full untuk pembangunan desa, baik untuk peningkatan ekonomi maupun peningkatan sumber daya manusia. Itulah rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung ke nomor WA saya, bagaimana sudah dipegang oleh rekan-rekan sekalian. Demikian, terima kasih. Nanti bahan akan dikirim juga selengkapnya. Terang lebihnya mohon maaf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersilakan kalau ada yang ingin konfirmasi. Anggo. Sementara cukup ya. Nanti bahan dikirim. Assalamu'alaikum Pak. Bagus. Ada, silakan. Halo. Saya Pak Aris Pak dari Kompas. Mas Aris, silakan Mas Aris. Pak ada empat pertanyaan. Yang pertama, alokasi dana desa 2021 berapa ya Pak ya? Kemudian yang kedua, kita kan enggak tahu pandemi COVID-19 kapan berakhir. Apa 2021 masih ada alokasi BLT, dana desa untuk COVID-19, Pak. Kemudian yang ketiga, untuk SDDS nomor 7, Pak, desa berenergi bersih dan terbarukan, itu kan ada program yang sejenis dari Kementerian SDM untuk 2021, elektrifikasi di desa. Nah, itu gimana ngaturnya supaya tidak tumpang tindih, Pak? Karena saya lihat rincian dari Kementerian Desa tadi mirip ya, dengan apa yang akan jadi program Kementerian SDM di 2021. Kemudian yang terakhir, Pak, yang keempat, besaran dana desa untuk tiap desa beda-beda ya, Pak ya? Nah, sedangkan target yang harus dicapai, ada begitu banyak berikut rincian-rinciannya, begitu detail. Nah, gimana itu menjamin, kayaknya itu desa itu nanti bakal kebanjiran tugas yang banyak ya, dengan target capaian SDDS tersebut. Nah, gimana sih, Pak, jaminan sumber daya, dan sumber dayanya di desa supaya itu tercapai dengan dana desa yang berbeda-beda di tiap desa itu, Pak? Apa mereka enggak kelebihan beban, Pak Menteri? Gitu aja, Pak. Terima kasih, Matronon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang pertama, yang terakhir dulu saya jawab. Jadi begini, SDC desa ini sampai 2031. Yang kedua, itu tadi rincian itu tinggal milih. Mana yang dimau eleh desa? Kita tidak akan memberikan arahan terlalu detail. Jadi hanya panduan. Misalnya, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Nah, kita pakai istilah-istilah yang lending itu, supaya warga masyarakat dan perangkat desa itu mudah membayangkan arah pembangunan ini mau dibawa kemana. Jadi, dana desa ini mau dipakai apa? Biar enggak ada pertanyaan lagi. Boleh enggak dana desa digunakan untuk membangun kantor desa? Boleh enggak dana desa digunakan untuk membangun gapura desa? Ya, tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu lagi. Kita pertegas di SDC desa itu. Sehingga, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Semua orang ketika diajak ngomong bahwa desa itu tujuannya, arahnya adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan, maka akan punya gambaran. Oh, kalau gitu yang harus saya lakukan untuk bangun desa adalah begini, begini, begini. Jadi, jenis kegiatannya, berapa anggaran yang mau dialokasikan, itu sepenuhnya menjadi kewenangan desa. Kita tidak melakukan intervensi apapun. Tetapi, kita hanya memberikan arahan yang jelas. Dibanding dengan misalnya, kalau tidak ada arahan misalnya RPJM yang terlalu abstrak, itu malah kasihan kepala desa. Desa peduli pendidikan. Kenapa ada bahasa yang berbeda? Misalnya, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, kemudian ada desa peduli lingkungan. Kenapa kok yang satu langsung kalimatnya, tanpa kelaparan dan kemiskinan, kemudian yang lain peduli saja, ini menyesuaikan dengan kewenangan desa. Persis sekaligus menjawab terkait dengan elektrifikasi desa, itu selalu koordinasi dengan kita, data-datanya juga dari kita, sehingga urusan elektrifikasi desa yang makronya, itu ada ditangani oleh SDM, bekerjasama dengan PLN dan Pertamina. Nah, kita dana desa untuk halal yang dibawahnya itu. Jadi misalnya, kalau tidak salah untuk menyiapkan tempat yang, pokoknya semua yang belum masuk dalam rencana kerjanya ESDM, dan itu dibutuhkan, dan sifatnya tidak besar, itu menjadi tanggung jawabnya dana desa. Nah, sehingga kalau dana desa untuk elektrifikasi seluruhnya, ya enggak cukup juga, atau yang lain enggak kebahagiaan. Nah, itu contoh-contoh yang terkait dengan bagaimana memudahkan kita, memberikan pemahaman kepada kita semua, desa ini mau dibawa kemana sih, desa ini, utamanya dana desa ini yang digunakan untuk apa saja sih. Nah, itu kita siapkan dengan pendekatan yang sudah sangat makro, global, tetapi pelaksanaannya sangat lokal. Nah, kemudian juga kenapa kita menggunakan SDGs desa, tidak menggunakan tujuan pembangunan berkelanjutan tingkat desa. Ini juga ada maksud agar dunia internasional melihat bahwa pembangunan desa kita itu standarnya standar global. Dengan demikian, ini akan menjadi negara yang mungkin, mungkin, negara yang awal atau yang pertama kali menggunakan konsep global untuk membangun tingkat yang sangat lokal, tetapi nanti berkontribusi signifikan terhadap nasional. Nah, dengan demikian, sedikit banyak, kita akan menunjukkan komitmen Indonesia terkait dengan berbagai hal yang menjadi kesepakatan dunia internasional. Kemudian jumlah dana desa di 2021 sudah ditetapkan Rp72 triliun. Nah, itu formulanya juga sudah disepakati tetapkan oleh Kementerian Keuangan. Nanti kita tinggal menunggu PMK, Peraturan Menteri Keuangan tentang formula dana desa di 2021. Saya pikir itu, Mas Aris. Yang lain? Ya, Gus. Ya, Gus. Tadi beberapa saya sudah ditanyakan Mas Aris, Cuman memperjelas terkait dengan pemanfaatan tadi, Gus. Katanya kan masih banyak elit yang ikut. Itu baik elit menentukannya di mana, Gus? Yang pemanfaatan dari desa itu. Sama terkait kan kayak dari desa dimanfaati buat pesantren gitu, berarti harus ada koordinasi dengan kemenang atau seperti apa, seperti itu, Gus. Oh, jadi begini. Nanti kalau ini sudah berjalan, itu kan akan muncul mapping-nya. Oh, desa ini terkait dengan pencapaian desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, itu baru mencapai skornya sekian. Berarti butuh percepatan dan ini akan melibatkan, kalau bisa melibatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten untuk intervensi, ikut ambil, atau bahkan pemerintah pusat ikut ambil. Dalam hal untusan stunting misalnya, ternyata desa peduli kesehatannya ini kok masih rendah, stuntingnya masih tinggi, prosentasinya jelas, tingkat fertilitasnya juga masih tinggi. Kalau dana desa digunakan untuk itu semua, pasti tidak akan cukup, dan yang lain enggak kebahagiaan. Nah, itulah makanya, tadi kita sampaikan juga, dengan model ini, petanya sangat jelas, perencanaan pembangunan di desa akan sangat konkret basisnya, dasar pemikirannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan pihak lain, dalam hal ini pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi, pemerintah pusat, bahkan swasta, itu akan sangat jelas mau ambil posisi di mana. Misalnya desa peduli kesehatan, skornya rendah, dan tertinggi diurusan stunting. Ya sudah, saya sampaikan kepada kementerian. Ini loh, masih banyak sekali stunting di sini. Kalau dipangani dengan dana desa, pasti tidak cukup, pasti tidak mampu, karena prosentasenya masih sangat tinggi. Maka Kementerian Kesehatan, kita minta untuk intervensi. Ini loh, ada desa yang, apa, akses pendidikannya, akses pendidikannya rendah, jauh dari SD, jauh dari SLTP, jalannya sangat tidak layak, tidak ada jembatan. Kalau sekolah anaknya harus lewat sungai, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dana desa, tidak mungkin digunakan untuk itu. Nah, kita sampaikan kepada pemerintah kabupaten kota, atau provinsi, bahkan ke PUPR, tolong kalau ada, kalau mau intervensi ini, lakukan intervensi di desa ini. Nah, dengan demikian, sinergitasnya itu sangat jelas, di mana, oleh siapa, kapan, dalam bentuk apa, itu betul-betul berbasis data yang kita miliki. Saya kira gitu. Sementara gitu ya, nanti bisa lewat WA atau bahan nanti dikirim lengkap. Terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.